Alhamdulillah Apa yang harus kami lakukan Jika ada tukang bangunan yang sedang kerja di bulan Ramadan dan tidak puasa Apakah kita berdosa kalau kita diminta makanan minuman oleh mereka mohon nasihatnya Jangan Kita bikin kesepakatan sama mereka Engkau bekerja Hendaklah engkau muslim engkau berpuasa Sampaikan kepada dia Kami tidak akan menyediakan makanan Tidak akan ada apa-apa Karena bulan ini bulan Ramadan Kalau engkau berpuasa kami kasihakan kelebihan gaji Gak apa-apa jawab Orang itu kadangkala perlu dilatih Tukang ini kadangkala merasa gak kuat kalau puasa Enggak Kuat Tapi tidak mau Masalahnya itu tidak mau Maka mungkin seperti itu kita bikin kesepakatan Gak ada kami tidak akan sediakan makanan Karena ini bulan Ramadan Dan kalau bisa kita cari tukang yang berpuasa Atau kita ringankan kerjanya Ini termasuk pahala buat kita Engkau datang ke tempatku kerja setengah hari Puasa tapi Gaji full Wah enak dia Ustaz Enak kita Enak kita Kita insya Allah dapat pahala puasa dia Kita dapat keutamaan memberikan gaji lebih buat dia Mudah-mudahan bisa sebenarnya dipraktekkan itu zaman Kalau kita mau ya Kita juga bukan berambisi dunia Kita juga berambisi akhirat supaya orang-orang itu belajar puasa Barakallahu fikum Di bulan Ramadan Setan-setan dibelenggu Tapi kenapa di bulan Ramadan Masih ada yang bermalas-malasan untuk beribadah Jangan bicara bermalas-malasan Ada yang gak ibadah Ada yang gak puasa Kita lihat Ramadan ada Orang gak puasa Para orang-orang ketika menjelaskan syaitan dibelenggu Ada yang menjelaskan Bahwasanya mereka dibelenggu dengan beneran Dan makna ini bisa diterima Karena Allah punya kuasa untuk memelenggu syaitan Mereka ciptaan Allah Yang kedua Boleh jadi dengan manusia berpuasa Jalannya syaitan itu untuk menggoda kita Di persempit Atau syaitan itu gak bisa goda seperti dulu lagi Tapi kalau kita melihat ada orang-orang yang gak puasa Di bulan Ramadan Gak sholat di bulan Ramadan Kita tahu Sebelas bulan Syaitan itu sudah melatih Melatih siapa? Ini manusia Dilatih gak sholat Dilatih berbuat maksiat Nanti pas bulan Ramadan Syaitannya Aku gak bisa lagi godain engkau Engkau lanjutkan Ini orang kerja tanpa godaan syaitan Tapi syaitan udah ngelatih dia sebelas bulan Maka akibat di vilang orang ini Kadang-kadang kasih contoh ada dua orang Yang berkawan Si A ini orang baik Si B ini orang buruk Si B ini mempengaruhi si A terus ya Sampai si A ini kecanduan berbuat dosa Sampai dia narkoba Kemudian si B mati Apakah si A berhenti berbuat dosa? Belum tentu Bisa jadi dia udah biasa berbuat dosa Bahkan dia jadi syaitan cari orang lain Jadi kawannya dia Kata Allah Ada syaitan-syaitan dari bangsa manusia Dan syaitan dari bangsa jin Mereka saling menggoda Mereka membisikkan ungkapan-ungkapan Palsu untuk menggoda manusia Ini sama pertanyaannya Ustaz ada orang yang hidup serhana Mempunyai hutang pada kakaknya Yang hidupnya Alhamdulillah dalam kecukupan Bolehkah orang itu masih terus infak Dan 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 mumpung Ramadan Memberi buka buasa ke orang yang kurang mampu Karena ingat pahalanya sangat besar Si kakak tidak apa-apa Kalau hutangnya belum dibayar Boleh kak Ustaz? Nah makhluk di filah Ingat hutang itu ada yang Belum jatuh tempuh Maka berarti kita belum punya kewajiban Melunasi Belum wajib Maksudnya Anda punya hutang sama kakak Bayarnya bulan haji Yaudah Berarti kan kita memang Boleh saudara kau aman Karena jangan sampai kita mengerjakan yang sunnah Yang wajib Tinggalkan Tapi kalau sudah jatuh tempuh Dan engkau punya uang Engkau perlu ngomong sama yang punya uang Aku ini sudah Maksudnya tempuhnya Ramadan Ustaz Anda jadi sama kakak bulan Ramadan Maka ketika waktu bayar itu Dan antum punya uang Atau gak punya uang Antum datang ke kakak antum Kak Ini Ramadan Waktunya bayar hutang Boleh gak ditunda bayarnya Ngomong gitu Kalau diperbolehkan silahkan Karena gak jadi wajib lagi Khairukum kata Nabi S.A.W Ahsanukum Ahsanukum Qoboan Orang yang terbaik diantara kalian Dalam urusan hutang-hutang Ini yang paling baik Kalau ngelunasi hutang Dalam muamalah itu Jadi kalau mau lihat Orang baik atau tidak itu Lihat Dia bayar hutang Tepat waktu atau tidak Dan antum kalau gak suka Sama sahib antum Antum kasih hutang Antum Fulan ini Dia butuh Fadol-fadol ini Satu juta Fadol Insya Allah gak ketemu antum lagi Karena takut ditageh Ini termasuk kita Anak gak memutuskan Satu rahim Dia yang menghilang Tadi anak itu kan Maaf saya mau bertanya Tapi di luar tema Rumah tangga kami Baru mau tiga tahun Tetapi suami selingkuh Dengan perempuan lain Gak harus ditulis Tetapi suami selingkuh Dengan perempuan lain Gak mungkin sama kuda Dia selingkuh Dia sama perempuan Nah komunikasi dengan istri dan keluarga Buruk Ibadah masih belum full dikerjakan Sholatnya masih bolong-bolong Pulang ke rumah jarang-jarang Hanya dua minggu sekali Pertanyaan saya Bagaimana seorang istri harus menyikapi Masya Allah istrinya ini sabar Suaminya berzina Sholatnya bolong-bolong Kemudian jarang pulang Dia masih mau bertahan Baik Perempuan itu boleh gugat cerai Suaminya gak sholat aja Boleh gugat cerai dia Apalagi suaminya berzina Tapi kalau memang Engkau ingin mempertahankan rumah tanggamu Maka ada syaratnya Apa syaratnya Diperbaiki suami Ada usaha memperbaiki suami Ketika mentok Cari orang lain memperbaiki Ada mediator Ketika gak bisa Gugat cerai Sebagian wanita itu merasa Gak apa-apalah Ana Dibiginikan ya Yang penting anak punya suami Suami masih memberikan nafkah Ini dan itu Engkau lupa Yang memberikan rizki Kepadamu itu Allah Azza wa Jal Dan Allah gak ridho Engkau kumpul Sama orang kayak gitu Kita tuh disuruh milih Sohib Berkawan aja Kita disuruh milih Suruh cari kawan yang baik Karena kawan yang buruk itu Akan mengantarkan Kepada keburukan Gimana nih kalau suamimu Na'udhu bila berzina Kemudian dia Gak solat Atau bolong-bolong Solatnya Ini ayat berada Di surat At-tolak Surat perceraian Sebagian orang takut Dengan perceraian Betul Kita takut dengan perceraian Karena syaitan Paling cinta sama perceraian Tapi ketika perceraian itu Dilandaskan Ketakwaan sama Allah Azza wa Jal Karena dia takut sama Allah Bukan takut dengan Urusan rizki Wala suami Dia takut sama Allah Allah akan kasih solusi Urusan rizki Wa yarzukhu min haithu la yahtasib Allah akan kasih rizki Dari arah Yang tidak disangka-sangka Wa man yatawakkal alallah Fahu hazbu Ini poinnya Yang bertawakkal sama Allah Allah cukupi Karena sebagian istri saya ini Tidak punya sumber penghasilan Selama ini hidup dari suami Akhirnya ada istri yang bergantung Sama suami Jangan pernah bergantung sama suami Jangan pernah Terus bergantung sama siapa Sama Allah Suamimu bisa mati Suamimu bisa selingkuh Suamimu bisa menceraikan Tapi Allah Azza wa Jal Hayyun Qayyum Baratullah Fikum Mau puasa Mau puasa Mau puasa Kalau bu Kalau kabi Boleh enggak Biar puasanya Pul Oh mau puasa Full Ramadhan Seperti dia Kepingin puasa Supaya perempuan ini Tidak punya utang Dengan dia minum Bilkabi Ahibatullah Menyelisihi sunatullah Itu membahayakan Allah itu menetapkan Perempuan itu datang bulan Dan sudah ada aturannya Ketika datang bulan Tidak usah puasa Terus nanti digantikan Di hari-hari lainnya Para lelah menyebutkan Orang yang berangkat Umrah dan haji Boleh minum pil itu Karena memang darurat Gimana darurat Waktunya cuma Sembilan hari Kalau berangkat Pas waktu datang Bulan dia Kan perempuan Sudah tahu gitu loh Dia enggak bisa umrah Akhirnya Maka karena kondisinya darurat Enggak apa-apalah Dan sesekali Dia mungkin berangkat Umrahnya Tapi kalau Ramadan ini Kan tiap tahun Maka bagi perempuan Nasihatannya jangan minum pil gabi Nanti datang waktu Enggak datang bulan Ada perempuan datang umurnya Dia enggak datang bulan Sudah disitu Enggak Puasa full Tapi sekarang Allah memang memberikan Kepadamu Darah haid itu Untuk masalahat wanita Untuk masalahat wanita Barakallahu fikum Kalau pintu surga Dan raka Kalau pintu surga Dibuka Dan raka Ditutup Dan kita meninggal Di bulan itu Apa kita langsung Masuk surga Tergantung Amalannya Nah Tergantung amalannya Artinya Ada orang Mati di bulan Ramadan Enggak sholat Ada orang Mati di bulan Enggak puasa Dia Maka semua Tergantung Amalannya Jadi Ini tanda baik Artinya kita Kalau melihat orang Mati hari Jumat Tanda baik Insyaallah ya Tapi kalau orang itu Enggak sholat Yang hitungannya itu Bukan harinya Tapi amalan Manusia itu Sebenarnya Tapi ada momentum Yang Momentum penuh Dengan kebaikan Seperti Ramadan Orang yang meninggal dunia Haji umamanya Ketika sedang pakai Ehram Itu momentum kebaikan Tapi ternyata Ini orang Sebenarnya Enggak sholat Cuma berangkat haji Gara-gara Orang ngomong Kenapa Antum sudah punya duit Enggak berangkat haji Akhirnya berangkat haji Mati di sana Padahal dia Sebenarnya Hajinya karena Eh karena Omongan manusia Bagaimana Hukumnya Untuk akhwat Iktikaf Disyariatkan juga Perempuan Iktikaf Tapi Dengan aturan Istri-istri Nabi Iktikaf Tapi pernah Nabi sallallahu sallam Nyuruh Bongkar Tendanya Istri-istri Karena Istrinya itu Iktikaf Tendanya Mau dekat Sama tendanya Nabi Nabi Lihat ini Kalian ingin Kebaikan Bongkar Kata Nabi Semuanya Ini Mau ibadah Tapi mau dekat Sama Nabi sallallahu Alayhi wasallam Jadi perempuan itu Disyariatkan Iktikaf Tapi dengan Aturan Aturannya apa Kalau dia seorang Anak perempuan Ya izin sama Orang tuanya Kalau dia seorang istri Izin sama suaminya Kadang-kadang ada perempuan mengatakan Enak banget Engkau bang Ada tugas yang dia Emban Tapi insya Allah ketika Seorang istri Ikhlas Dia di rumahnya Menjaga keluarganya Mudah-mudahan Dia akan dapat bagian dari Pahala Iktikaf suami Karena suami bisa Iktikaf Gara-gara istrinya Menjaga Anak-anaknya Seperti itu Jadi bagi perempuan Kalau mau Iktikaf Tadi izin sama Kalau istri ya Izin sama suaminya Dan usahakan Tempatnya yang Tertutup Yang aman bagi dia Barakallahu fik Ustaz Yang penting Targetnya Tercapai Apa yang ditugaskan Sama kantor itu Selesai Sepertinya dia Gak tau Yang WFH ini Apa juga harus kerja Masuk jam 8 gitu Dia pake seragam Di rumahnya Ada mejanya Internetnya Internetnya dia Listriknya Listriknya dia Semuanya Apa kaya gitu Atau yang penting Targetnya selesai Target selesai Kan yang penting Target selesai Berarti bisa memanfaatkan Waktunya Nah Afan Anak kangen Rasulullah Sallallahu salam Ustaz Terlebih ingin melihat Wajah Allah Azzawajal Nanti di akhirat Kelak Anak ingin tahu Caranya Tapi Ustaz kan Lebih tahu Karena keilman Ustaz Dan satu lagi Ustaz Apakah kajian Ustaz Digibika Senayin Muslifer Jam 4 Nanti tetap Diadakan Kayaknya kalau kajiannya Nggak ada Tapi anak akan berangkat Diganti acaranya Makan Makan Bareng Ustaz Allahu Akbar Ya artinya teman-teman Kita itu ingin Ingin Mengangkat ya Ekonomi Teman-teman yang udah pada ngaji Hal apa Halal food mereka Ya mudah-mudahan Dengan adanya acara tersebut Ekonomi mereka bisa lebih baik Walaupun nggak ada kajian Anak akan datang Nyoba Nyoba apa Nyoba makanan yang ada disana Mungkin Barakalofi Semoga Allah Memberkahi Usaha teman-teman ini Untuk Menegakkan agama Allah ini Di diri kita Baik berkaitan dengan Berjumpa dengan Rasul S.A.W Melihat wajah Allah Azzawajal Allah mengatakan Faman Kana yarju Liqa'a rabbihi Fali'amal amalan salihan Walayushrik bi'ibadati rabbihi ahadah Yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya Maka Hendaklah dia beramal salih Dan tidak melakukan kesyirikan Jadi intinya Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Tolong Wujudkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dengan mewujudkan Dua kalimat Yang kita telah ikrakan itu InsyaAllah kita akan berjumpa Dengan Allah Azzawajal Kemudian Perlu kita berdoa Kalau engkau benar rindu Sama Allah Maka berdoa minta Minta sama Allah Dalam hadith yang panjang Nabi S.A.W Mengajarkan sebuah doa Dan penyejuk pandangan Yang tidak putus juga Allahumma inni asaluka Naiman la yanfat Wa qurra ta'ain la tanqate Wa asaluka rida Ba'dal qabaa Wa bardal aishi Ba'dal maut Dan aku memohon Kepadamu Keridaan setelah Takdirmu terjadi Dan Dinginnya hidup Setelah kematin Wa bardal aishi Ba'dal maut Wa asaluka Ladhatan nadari Ila wajhika Wasyauqa Ila liqai Ya Allahumma memohon kepadamu Kelezatan Memandang kepadamu Dan keriduan Untuk berjumpa Dengan engkau Fi ghairi barra Mudirra Wala fitnatin mudillah Dalam kondisi Tidak ada Yang membahayakan aku Dan tidak ada Fitnah Yang mengganggu Minta sama Allah Ini doanya Nabi S.A.W Jadi baca doa Wa asaluka Ladhatan nadari Ila wajhika Wasyauqa Ila liqa'ika Fi ghairi Darrah Mudirra Wala fitnatin mudillah Banyak-banyak Baca doa itu Semoga Allah Azzawajal Mengampuni Dosa-dosa kita Dan memperkenalkan kita Untuk berjumpa Dengan dia Jamaah Terus berdoa Semoga Allah Menyampaikan kita Ke bulan Ramadhan Allahumma Balilana Ramadhan Wa sallallahu ala nabiyna Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah 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 Wa sallallahu ala nabiyna Muhammadin Wa sallallahu ala nabiyna Muhammadin Terima kasih.